Susrini, pengasuh Rayanza Malik Ahmad alias Cipung, tidak mudik lebaran ini. Padahal wanita bernama Rini Pardianti itu memiliki suami dan anak di kampung halamannya. Mengetahui Susrini tak mudik, Nagita heran dan bertanya-tanya. Emang Sus enggak kangen sama anak-anak? Tanya Nagita. Kangenlah bu, cuma karena ada satu dan lain hal, jawab Susrini. Apa satu dan lain hal itu? Tanya Nagita. Ia enggak usah diceritain, pokoknya anak saya enggak apa-apa, mama enggak pulang, jelas Susrini. Susrini ternyata baru akan pulang ke kampung halaman setelah lebaran. Ia juga bakal mengurus Rayanza terlebih dahulu untuk syuting bulan depan. Terus Sus pulangnya kapan? Tanya Nagita. Nanti kalau Mbak Lala balik lagi. Tadinya saya mau tanggal 3, tapi katanya adek, Rayanza, tanggal 4 ada syuting jadi habis adek syuting aja saya pulangnya, tanggal 4, papar Susrini. Melihat Susrini yang rela tidak lebaran demi mengasuh putranya, Nagita justru khawatir. Ia takut dicap melarang karyawannya itu untuk lebaran bersama keluarga. Susrini pun menenangkan sang bos. Ia menegaskan kalau sang suami cukup pengertian. Emang Sus enggak ditanyain sama suaminya, nanti dikiranya saya yang enggak ngebolehin pulang, ucap Nagita. Kan udah saling pengertian bu, beber Susrini. Nagita kemudian penasaran bagaimana cara Susrini melayani sang suami di tengah kesibukannya bekerja di Jakarta. Dengan malu-malu, Susrini pun membocorkan rahasia keharmonisan rumah tangganya. Emang enggak dicariin sama suami? Kan kasian suaminya enggak ngecas-ngecas, gimana coba ngecasnya, cecar Nagita. Kan kalau pulang di full in, ungkap Susrini sembari tertawa. Oh jadi setiap pulang ngevolin casnya, tanya Nagita. Iya, mau siang malam boleh, yang penting full jadi saya tenang gitu ninggalinya, terang Susrini. Oh gitu caranya, sahut Nagita tertawa. Selain dari itu, rumah pasangan artis Rafi Ahmad dan Nagita Slavina akan menerima tamu untuk hari pertama lebaran 2023. Tentunya, Rayanza Malik Ahmad dan Rafatar Malik Ahmad bakal ikut menyambutnya. Sejumlah tamu sudah akan mendatangi rumah Sultan Andara. Mereka antara lain Umi Pipik, Abid Zar, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah. Kali ini, Rafi melibatkan asistennya, yakni Meri, Lala dan Sen Sen, untuk mengantisipasi kesibukan di hari pertama lebaran, dia juga mengajak Deni Cagur dan Anwar Bab. Kesibukan Rafi dan keluarga menjadi bagian dari program televisi lebaran siang tayang di net pukul-pukul 19 WIB tepat saat perayaan Idul Fitri, lebaran sedinet, menampilkan hari pertama lebaran Rafi Ahmad dan keluarganya, yang mengadakan open house untuk menjalin tali silaturahmi. Mereka juga bersiap untuk menyambut kedatangan tamu spesialnya di lebaran kali ini, yaitu Umi Pipik, Abid Zar, Atta Halilintar, dan Aurel Hermansyah, kata Direktur Programming Netjeni Ansar.